Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita baru aja cobain fdae dan disini untuk manajemen RAM nya dioptimalkan dari aplikasi preload ya jadi preload ini kurang lebih hampir sama dengan fdae cuma dia kepisah untuk fiturnya ya dan disini fdae juga kita pakai yang versi terbaru jadi mungkin buat yang suka pakai nge-game mungkin bisa cobain di fdae ya karena ini nggak ribet tinggal install doang dan untuk RAM nya juga tinggal install doang dan ini universal bisa di device yang lain juga guys Oke sebelum kita kita lanjut video ini kita intro dulu let's go oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain beberapa modul magis ya dan disini kita tes di custom rom Nusantara Project guys dan ini yang versi terbaru cuma kita nggak bahas custom rom disini kita mau cobain aplikasi dan aplikasi ini butuh akses root magisk dan salah satu aplikasi kita mencobain fdae dan aplikasi buat optimize memory nya ram nya maksudnya dan disini pakai aplikasi preload dan di preload ini ada yang versi pro ada yang versi free nya tapi kita coba yang versi free ya bedanya cuma fiturnya mungkin nggak terlalu banyak kalau versi free ini kalau fdae ini yang versi Pro nya oke disini kita tes di Nusantara Project ya dan di aplikasi ini kayak kalau fdae ini harus ada akses root ya kalau di preload ini nggak perlu bisa pakai root bisa pakai enggak tetap bisa jalan ya oke dan kita disini sudah install magisk jadi mungkin kita pakai magisk ya dan kita matiin aja fungsi-fungsi yang nggak perlu oke kita tes trolling tes dulu sebelum kita install aplikasi fdae dan preload nya cuma buat perbandingan doang ya ini guys untuk fdae apa namanya trolling penda yang terlihat oke lumayan stabil hai 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 oke disini tetap stabil ya 120-an sampai akhir-akhir naik dia oke guys jadi kita cobain aja install aplikasi FDI-nya dulu dan disini kita pakai yang versi terbaru ya 12.5.4 dan kita install oke setelah itu kita install dengan itu juga kita install aplikasi preload-nya dan ini bagian dari FDI-nya ya preload-nya oke disini sudah ke install FDI-nya dan preload ya disini kita buka FDI dulu oke disini minta akses root jadi bisa pakai super suh bisa pakai bebas ya sebenarnya lagi memasang oke begitu memasang dia getar sendiri dan begitu getar dia sudah aktif ya oke ini sudah aktif perangkat Redmi Note 5 Android 11 dan kita buka aplikasi preload-nya oh disini juga dimintain akses root ya jadi kalau kalian sudah ke install root di hp kalian dimintain akses kalau enggak juga enggak ya soalnya saya sudah pernah install sebelumnya yang enggak ano guys yang tanpa root ya oke diminta akses kita izinkan aja aksesnya oke disini FDI ada tulisan FDI jadi otomatis FDI ya oke dia cuma begini doang guys ini cuma about-nya ada pro kalau pro mungkin diminta ke playstore berbayar oke disini kalian tinggal klik ini untuk me apa namanya backgroundnya dimatin aplikasi yang enggak enggak kepake dan RAM nya lebih bersih ya lebih laga jadi kayak gitu oke ini sudah kita aktifin dan ini select file jadi kalian bisa pilih file yang mau di aneh juga kayaknya nih oke minta akses ke file manager ya jadi minta akses untuk file-file itu oke jadi enggak bisa sembarang file ya buat dia ngetesnya nih oke kayak gitu cuma enggak terlalu gimana ya dan kita doang guys untuk review dari preload ini cuma gitu doang ya disini pilihannya jadi kalian bisa tinggal mengoptimalukan RAM nya pakai dari sini kalau kita klik mengaktifkan ulang langsung restart ya aneh restart di sini kita maen banget begotar ya di sini ini gak sedikit berbeda ini info function oke kayak gitu dan kita tes di game juga oke sebelum tes di game kita trolling tes dulu ya tadi belum kita sempat trolling tes dan disini gak perlu di restart karena apa namanya karena gak pakai modul disini guys oke tetap stabil 120an ya mantap tadi 110 sekarang 120an dan gitu doang guys kita tesnya kita tes di game 4G juga sekalian dan kita bisa tes ya ya sedikit aja nggak sebanyak-banyak selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi disini 39 derajat untuk suhu baterai temperaturnya dan disini menurut saya masih mending ya karena disini juga pakai kernel standar ya bukan kayak kernel OC kalau kernel OC mungkin lebih banyak lagi gak habisin baterai dan suhunya lebih panas lagi ya untuk di game pakai FDI ini mantap jadi kalian bisa atur sendiri sesuai kebutuhan kalian ya disini untuk FDI nya guys oke gitu doang review jenganya buat kalian suka jangan lupa like share dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati